Baik, pada video ini akan kita terangkan yaitu mengenai bagaimana cara merubah nama sheet. Adalah dengan perubahan atau tanda-tanda nama sheet yang berbeda, kita bekerja lebih fleksibel. Dan perlu kita ketahui bahwa sheet itu merupakan lembar-lembar kerja yang kalau kita lihat di sini, seperti biasanya kita buka lebih dulu, biar semakin familiar, biar semakin menyatu, sehingga benar-benar mengerti. Ini merupakan, yang terbuka ini merupakan Microsoft Office Excel, yaitu merupakan spreadsheet atau lembar kerja. Dimana lembar kerja itu kalau kita mau kembangkan lebih fleksibel. Itu ibaratnya, ini merupakan buku atau lembar kerja awal, kalau kita ambilkan contoh di video sebelumnya, yaitu video yang sudah ada, yaitu di sini. Yaitu merupakan lembar kerja ke satu, sheet satu, sheet dua, yang ini sheet tiga. Ini ambil contoh, video sebelumnya kita telah menerangkan tentang salah satu perusahaan atau lembaga atau CP, yaitu buku kas, karena ini masih asli bawaan daripada Microsoft Office Excel sheet-nya masih ditulisi. Di sini sheet satu, ini sheet dua, sheet tiga. Ini kalau kita ingin menambah sheet itu sendiri. Contoh, seperti apa yang telah saya katakan bahwa kita akan bekerja lebih fleksibel dengan adanya sheet-sheet ini. Kita bisa ciptakan puluhan, mungkin ratusan, mungkin lebih sheet di sini. Dalam lembar kerja ini, Kita coba untuk sheet satu sesuai dengan buku administrasi, yaitu buku kas. Yaitu dengan cara krusor yang ada ini kita taruh di sheet satu. Kemudian kita klik sebelah kanan, Mouse, seperti ini. Maka di sini ada sila insert, delete, dan rename. Yang jelas kita klik di sini rename. Maksudnya re itu kembali, rename itu nama. Jadi dinamai kembali. Dan dalam bahasa Jawa dijenengi maneh. Jadi rename kita klik seperti biasanya sebelah kiri. Kemudian ini nampak berwarna hitam di sheet satu. Karena ini buku kas kita namai, namanya buku kas. Buku kas. Dan kita enter. Maka di sheet satu ini sudah menjadi buku kas. Bagaimana tentang sheet dua? Coba kita klik. Ini menjadi lembar baru daripada apa yang telah saya terangkan tadi. Bahwa dengan menamai sheet-sheet ini kita akan lebih mudah melakukan suatu pekerjaan dan lebih fleksibel nanti bisa berkembang. Di sini kita bisa tulisasi misalkan tabel atau nama perusahaan tadi. CV. CV. mungkin di sini kita bikin tabel apa namanya tabel cash on bank atau cash bank kita bisa melihat buku kas dulu kita kembalikan ya di sini nah ini buku kas kemudian di sini cash on bank nah tulisannya salah kita kembalikan lagi nah si dua ini kita rename lagi sesuai dengan tema tadi merubah nama sit yaitu dengan nama cash on bank atau buku bank semacam ini saya pikir mudah bukan untuk membuat hal-hal semacam ini dan kita bisa masih melakukan banyak hal tentang sit itu sendiri jadi nanti bekerja antar sit bagaimana menyembunyikan sit dan bagaimana kita membuat sit sehingga tidak bisa dilakukan edit atau apapun dan masih banyak hal-hal lagi yang kita kembangkan kemudian kita kembalikan ke buku kas lagi Hai menurut saya dengan cara-cara kita mengenal bagaimana cara menambah atau menamai atau menandai kita otomatis bekerja lebih flexible dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya saya yang jelas akan lebih menarik dan akan saya coba untuk membuat suatu penjelasan sejelas-jelasnya Hai dan saya tidak lupa mudah-mudahan kita sukses bersama ucapkan Terima kasih